selamat datang kembali di channel CV Mesindo Teknik Malang sobat mesintek semuanya pada kesempatan ini kita sampaikan video proses memasak bumbu merek dari bumbu ini merek bumbu merek Bu Haji yaitu lokasinya di Gresik Provinsi Jawa Timur nah ini hasilnya yang sudah dikemas untuk satu kilo daging dari masing-masing jenis bumbu ada rawon ada soto ada gulai dan lain-lain pada video ini nanti kita sampaikan proses pemasakan bumbunya nah ini bumbu rawon yang sudah dipanking dan disimpan dalam freezer nah ini yang baru fresh yang masih fresh baik ini kita sampaikan video saat proses pembuatan bumbu merek Bu Haji di Gresik Jawa Timur ini proses pengadukan dengan mesin tapungnya double jacket dengan media pengantar panas bisa air bisa pinyak menggunakan pemanas kompor LPG seterusnya saat proses ini diaduk secara konstan atau continue terus sampai akhirnya selesai proses atau bumbu itu masak atau siap dikemas dalam video ini bisa proses sekitar 10 kilo sampai 12 kilo bumbu semua bahannya stainless aman untuk makanan dan tabungnya double jacket alias produk tidak kontak langsung dengan api atau pemanas tapi melalui media pengantar panas seperti yang kita lihat di video ini sobat mesin tak semuanya mesin di bumbu merek Bu Haji di Gresik ini sudah dipakai kurang lebih lebih dari satu tahun sudah berjalan lancar dan usahanya Bu Haji Alhamdulillah semakin berkembang kalau orang Jawa bilang sampai kewalahan dengan memakai mesin pemasak bumbu ini proses bagus dan setelah pemasakan atau pada saat pemanak pemasakan bisa ditinggal alias bisa mengerjakan yang lain mesin ini dilengkapi dengan roda di bawah jadi apabila mau dipindah atau didorong atau ada proses pembersihan atau pencucian tinggal mendorong saja dan pengaduknya ini statis atau kontinu terus alias akan semakin mempercepat proses pemasakan dari bumbu yang sedang dimasak ada pun kegunaannya bisa untuk macam-macam bumbu untuk bumbu soto bisa untuk bumbu rawon bisa untuk bumbu kule bisa dan bumbu-bumbu yang lain terkait dengan proses pembuatan bumbu ini setelah selesai nanti akan dikemas ini sudah kering sudah jadi alias siap dikemas nah nanti yang fresh atau yang frozen bisa dijual di pasar atau di langgan dan lain-lain coba tersenek semuanya dalam sehari proses bumbu merek buah cini bisa beberapa kali dan dikemas dalam kemasan dan setiap masing-masing kemasan kurang lebih 250-300 gram ini untuk masak daging kapasitas 1 kg daging memakai satu kemasan bumbu ini ini yang sudah diplastiki bumbunya jadi siap untuk memasak ada pun jenisnya macam-macam semua kapasitasnya sama ada yang sudah di frozen ada yang masih fresh alias masih dikemas bumbu merek buah cid di kersik ini sudah berjalan lama tapi beliaunya untuk memperbesar usahanya memakai mesin sehingga semakin berkembang dengan cepat usahanya kita doakan terus sukses jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang Terima kasih